Pemerintah resmi membatalkan keberangkatan haji 2021 karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Akibatnya, 124 orang calon jemaah haji asal Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah tak jadi pergi ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, Yusi Abdian, saat ditemui Jumat siang, mengatakan pembatalan itu sesuai dengan keputusan Menteri Agama No. 660 tahun 2021. Keputusan itu diumumkan Menteri Agama setelah melakukan pertimbangan dan kajian yang mendalam bersama DPR dan lembaga terkait lainnya. Yusi menjelaskan keputusan itu tentunya membuat 124 orang calon jemaah haji Kabupaten Barito Utara kembali batal berangkat. Meski batal berangkat, calon jemaah haji Kabupaten Barito Utara menerima apapun keputusan terbaik dari pemerintah demi kesehatan dan keamanan jemaah. Yusi juga meminta jemaah haji Kabupaten Barito Utara untuk bersabar dan berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan tahun depan haji dapat diberangkatkan. Sampai saat ini sejak ditetapkan oleh pemerintah bahwa kita tidak ada penyelenggaraan atau pemberangkatan haji pada tahun ini. Jadi calon jemaah haji kita di Barito Utara pada umumnya dapat menerima dan degowo berdasarkan atau sepertimbangan keadaan pandemi saat ini yang masih belum keredah dan penuh risiko terkait dengan keamanan dan keselamatan. Jadi kita Alhamdulillah mengusip, memaklumi dan ikhlas dan degowo atas kondisi. Kami juga berharap khususnya kepada calon jemaah haji di Barito Utara tetaplah untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah SWT agar senantiasa tetap diberikan kesehatan umur yang panjang sehingga dapat berkesempatan pada saatnya nanti untuk menunaikan ibadah haji yang sudah diidam-idamkan ini. Utamanya berdoa juga untuk pandemi kita ini secara umum mudah-mudahan cepat terhadap di Indonesia dan di seluruh dunia. Mudah-mudahan seperti itu.